Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Ratusan pemuda dilibatkan ke Piyokota, Jayapura melipat surat suara. Harga cabai di Meroke kembali pelonjak. Harga cabai di Pasarwa Manggo Meroke mulai naik. Kenaikan harga ini berlaku untuk seluruh jenis cabai. Cabai kecil yang 2 hari lalu harganya sempat turun, kini naik dari Rp70.000 per kilogram menjadi Rp80.000 per kilogram. Begitu juga dengan cabai besar, harganya naik dari Rp15.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Dan cabai keriting dari Rp40.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai disebabkan pasokan minim seiring banyak petani gagal panen karena curah hujan tinggi. Sehingga tanaman cabai membusuk. Pembusar sekarang kalau yang itu Rp30.000. Rp30.000. Rp40.000. Oh berarti naik lagi ya, naik Rp10.000 ya. Yang naik apa lagi Mas Abi? Naik keriting. Keriting berapa sekarang? Sekarang Rp35.000. Rp35.000 dari Rp20.000 ya? Rp20.000 ya. Itu kenapa sampai naik begitu Mas? Ya pasok cuaca. Pasok cuaca ya? Pasok. Pedagang khawatir jika curah hujan terus tinggi, maka harga cabai akan terus naik. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Kabupaten Merauke menggelar pekan imunisasi polio serentak di 20 kecamatan. Ada 5.000 bayi yang telah mendapatkan imunisasi polio di posyandu, puskesmas, maupun fasilitas kesehatan di Merauke. Tiap tahun ya rata-rata sekitar 4.000-5.000an. Tapi sejauh ini sudah dilakukan imunisasi untuk mereka semua itu lho? Iya. Kalau untuk program imunisasi rutin kan untuk bayi tetap kita jalankan. Itu sebagian besar mereka berada di kota Merauke atau? Semua, di semua daerah, di semua istri kampung. Istri kampung ya? Imunisasi polio di Merauke berlangsung setiap pekan hingga 21 Januari dan kembali dilanjutkan mulai 19 Februari. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa berita yang baru saja anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua pagi ini. Saya Sintia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!